Halo guys kembali lagi bersama saya BTA GAMING dan di video kali ini aku bakalan ngasih tau cara mendapatkan kontrol terbaru di minecraft 1.19 official oke sebelum mulai videonya aku mau ngingatin ke kalian bahwa sedikit dari kalian yang subscribe ke channel ku ya guys ya jadi buat kalian yang mau subscribe silahkan subscribe bagi yang belum aja dan jangan lupa like video ini ya guys ya oke guys jadi seperti yang kalian lihat disini di bagian touch kalian bisa melihat tombol baru yang namanya enable new touch control scans yang bisa kalian aktifkan untuk mendapatkan kontrol terbaru dari minecraft jadi disini ada tersedia 3 model untuk kontrolnya guys yang pertama ada touch jadi untuk yang touch ini itu kayak ada analog gitu ya guys ya tapi gak ada tombol-tombol kayak tombol pedang dan tombol lompat gitu ya oke jadi untuk model yang kedua ini adalah crosshair jadi di model crosshair ini banyak menambahkan tombol-tombol untuk bergerak ya seperti tombol pedang untuk menyerang tombol ke atas untuk melompat dan lain-lainnya jadi disini kita bakalan review satu-satu ya jadi untuk tampilan kontrol yang touch kayak gini ya hanya ada tombol lompat jongkok dan lari kalau kalian tekan yang tanda panah 2 itu bisa lari ya tuh jadi dengan kontrol baru ini kita bergerak dengan sangat mudah ya kalian bisa lihat disini juga ada analog ya walaupun agak gimana ya agak burik ya guys ya tapi tenang aja mungkin akan diperbarui oleh mojang ya untuk kontrol yang ini kita bisa memukul awan ya tuh guys kita bisa memukul awan biasanya itu kan kalau gak pakai kontrol baru nggak bisa gas mukul awan kayak gini ya jadi langsung kita review yang crosshair jadi untuk di crosshair ini ada beberapa settingan ya seperti show action button jadi kalau kalian non aktifkan ini bakalan sama kayak yang model pertama ya kagak ada yang lainnya jadi saranin harus diaktifkan aja yang ini oke jadi untuk kegunaan yang ini ya guys ya toggle crouch ini aku juga belum tau guys untuk apa ini ya mungkin untuk analognya kurasa guys i don't know guys dan ada yang namanya sprint on movement jadi kalau kita mengaktifkan sprint on movement setiap kita melangkahkan analog kita kita bakalan lari guys kita akan lari selalu ya jadi disini juga ada yang namanya opacity dari analognya ya kalian bisa 5% kan untuk transparan ya dan disini ada static joystick jadi kalian jadi kalau kalian non aktifkan static joystick ini bakalan analognya itu gak menetap di satu tempat ya oke kayak gini guys tuh kalian bisa lihat guys disini kalau kalian non aktifkan static joysticknya bakalan gak menetap tempat joysticknya ya guys ya jadi kalau kalian nyaman ya kalian bisa pake guys oke jadi kegunaan dari beberapa tombol yang ada di kanan sana ya guys ya ada 5 ya ada loncat, jongkok, dan lari ya jadi tombol pedang ini untuk menyerang dan menghancurkan block ya jadi cepat ya menghancurkan blocknya dan juga bisa memukul awan tentunya ya ini terlebihannya guys aku suka banget guys karena kalau pvp ini waduh the best lah pokoknya ya tuh guys ini kalau pvp ini mantep nih guys ya aku udah pernah coba guys di offcam ya kalau ada musuh dari sana itu kita bisa langsung guys langsung nyerang kayak gini dan pas datang dia bakalan kena serang ya jadi kita bakalan sedikit bridge ya guys ya oke jadi kegunaan tombol yang kayak tangan itu guys kayak tangan ini ya itu buat naro block ya kalian bisa naro block dengan menekan itu ya dan kalian bisa speed bridge menggunakan ini ya oke ini yang aku suka dari kontrol baru ini ya kita bisa speed bridge guys akan bisa lama loncat ya waduh keren banget gak tuh aku akan mencoba speed bridge ya guys ya jadi dengan ini kalian bisa speed bridge ya guys mudah banget ya guys ya tuh guys tuh guys waduh keren ini mah keren banget ini kalau pvp the best ini guys menggunakan kontrol baru ini guys oke bentar bentar aku mau jump bridge guys tuh guys aku bisa jump bridge guys walaupun lambat ya tuh guys bisa jump bridge menggunakan kontrol ini mantep gak tuh waduh tapi kalian harus main 3 jari ya susah kalau 2 jari guys oke guys mungkin sekian video dari saya ya jangan lupa subscribe like and comment dan thank you guys bye 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 bye